Pemirsa hari ini bertempatan dengan Hari Santri Nasional. Tradisi peringatan Hari Santri pada tahun ini berbeda di tengah pandemi yakni dengan protokol kesehatan. Tema Hari Santri tahun ini pun adalah Santri Sehat Indonesia Kuat. Pawai serta upacara pagi tadi diikuti para santri pondok pesantren Al-Aqobah di Jombang, Jawa Timur memperingati Hari Santri Nasional. Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini peringatan Hari Santri diikuti dengan mematuhi protokol kesehatan. Para santri juga berzikir bersama untuk keselamatan bangsa. Di Hari Santri Nasional ada harapan khusus dari para santri. Memang bukan untuk santri saja ya, tapi untuk semua ini adalah cobaan. Tapi ya meskipun begitu kita harus tetap bersabar karena di balik semua ini pasti akan ada hikmahnya. Saya yakin adanya pandemi ini kita tidak boleh menyerah, tetapi kita harus tetap semangat dalam belajar dan melakukan usaha yang lainnya. Karena di balik semua ini pasti Allah akan memberi hikmah di balik ini. Bertepatan dengan pandemi, Hari Santri kali ini bertema Santri Sehat Indonesia Kuat. Data Kementerian Agama mencatat 1.400 santri di 27 pondok pesantren di 10 provinsi terpapar COVID-19. Ini tentunya menjadi perhatian khusus Kementerian Agama. Alhamdulillah dari jumlah yang tadi saya sebutkan, lebih dari 800 yang 900 lebih yang sembuh dan sisanya masih dalam perawatan. Dan terkonfirmasi satu yang sudah meniga dunia dan mudah-mudahan santri yang meniga dunia termasuk juga beberapa kiai, ibunya. Saat ini fokus Kementerian Agama adalah untuk masa depan para santri di Indonesia termasuk salah satunya semua lulusan pesantren diakui secara formal. Tim Liputan I News melaporkan. Dan peringatan hari santri tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Suasana yang prihatin ya. Jadi kita harus menjaga protokol kesehatan. Harus mematuhi protokol kesehatan agar supaya dalam suasana kita memperingati ini tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Kalau dulu kita karena tidak dikelujian seperti tahun ini dengan adanya pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, dulu tentu jauh lebih bebas dan lebih meriah lagi kegiatannya. Baik. Pak Kiai, ini kita tahu bahwa saat ini kan pandemi tengah merebak terjadi di seluruh Indonesia. Tentunya Pondok Pesantren juga menerapkan protokol kesehatan ketat. Untuk kesehariannya seperti apa Pak? Protokol kesehatan yang diterapkan oleh santri-santri di Pondok Pesantren. Iya, jadi proses yang kita lakukan sejak mereka kita terima masuk kembali, itu kita lakukan screening. Jadi ada semacam pengecekan terhadap seluruh yang terkait dengan prosedur dan persyaratan atau protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Yang kedua, kita pastikan dari screening itu mereka kita lakukan isolasi mandiri secara bertahap di Pondok Pesantren. Sehingga ketika dalam batas waktu paling tidak 14-15 hari, kita pastikan mereka tidak ada gejala itu, baru kemudian mereka bisa masuk ke kamar masing-masing dan setelah itu kita kawal. Kita kawal seluruh proses kehidupan mereka sehari-hari dengan mematuhi protokol kesehatan itu. Tentu kita mengurangi kegiatan yang sifatnya beresiko terkait dengan COVID ini. Yang kedua, kita menutup pesantren dari kunjungan siapapun, termasuk orang tua santri ya. Jadi orang tua santri tidak kita perbolehkan untuk mengunjungi anaknya di pesantren, karena itu untuk menjaga. Sebagai gantinya kalau seperti di Akobah ini karena kita sudah menggunakan digital, sekolah kita 3 tahun yang lalu, seluruh proses kegiatan kita informasikan melalui media sosial ini. Alhamdulillah mengobati rasa kangen orang tua itu melalui media sosial itu. Jadi kita menjaga mereka sepenuhnya, disamping tentu berusaha untuk menambah menu. Dan kalau di sini kita usahakan mereka sering kita kasih hal-hal yang bisa menguatkan imunitas mereka, termasuk berolahraga itu. Baik, terakhir nih Pak, saat ini kan bangsa Indonesia kita ketahui tangan menghadapi ujian berat yakni pandemi COVID-19. Apa pesan yang ingin Pak Kiai sampaikan di hari santri ini, Pak? Pesan kita di hari santri ini, semua santri tetap harus berikhtiar secara baik, menjaga diri dengan baik. Dan yang penting lagi kita berdoa kepada Allah SWT, bahwa ini adalah ujian kita semua, bukan hanya bangsa Indonesia, tapi seluruh dunia. Dan kita tetap mendekatkan diri kepada Allah, agar supaya COVID-19 ini segera bisa hilang dari bumi manusia ini. Dan kembali kita normal dalam kehidupan yang baik, sehingga belajar kita, ngaji kita bisa normal kembali sebagaimana sebelum COVID-19 ini terjadi ya. Jadi tetap kita berikhtiar, berdoa, Baizah Azam, Tafatawak, Kalal Allah itu harus, sehingga apapun ujian Allah ini tentu ada hikmah. Dan orang yang cerdas, mampu mengambil hikmah inilah sesungguhnya, yang akan keluar menjadi pemenang di tengah ujian ini. Baik, terima kasih Pak Kiai Haji Junaidi Hidayat, mengasuh Pondok Pesantren Al-Aqobah atas waktunya bersama seputar Anyu Siang ACTI. Sehat selalu Pak, dan selamat beraktifitas kembali. Amin, amin. Terima kasih.